Intro Baik, saya bacakan Pernyataan bersama Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat KPHU tentang Mosi tidak percaya pada proses penegakan hukum Kasus pembunuhan 16 kar EPI Dalam peristiwa kilometer 50 Bismillahirrahmanirrahim Sehubungan dengan telah dimulainya proses Pemeriksaan perkara pembunuhan terhadap 16 kar EPI di kilometer 50 Yang berkasnya diperiksa melalui pengadilan negeri Jakarta Selatan Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat KPHU Yang untuk selanjutnya cukup disebut dengan koalisi Memberikan pernyataan hukum bersama sebagai berikut Pertama, koalisi menilai keseluruhan proses penegakan hukum Terhadap kasus pembunuhan 16 kar EPI Atau yang lebih dikenal dengan peristiwa KM50 Tidak dimaksudkan untuk menegakkan hukum Demi mencapai tujuan keadilan bagi masyarakat Terutama bagi keluarga korban Peradilan yang bergulir di pengadilan negeri Jakarta Selatan Tidak lebih dari sekedar pengadilan sinetron Sekali lagi Tidak lebih dari sekedar pengadilan sinetron Yang bertujuan untuk menutup tragedi KM50 Dengan fonis yang diduga telah dipersiapkan Tujuan dan proses peradilan hanya untuk menunjukkan kepada masyarakat Bahwa perkara telah diproses Terlepas dengan berbagai kecanggalan Dan dipenuhi banyak pertanyaan publik Sehingga rejim Jokowi dapat terlepas Dari tuntutan pertanggung jawaban pada publik Dengan dalih proses hukum telah diberlakukan pada perkara ini Kedua Koalisi menilai proses pernegakan hukum Dalam kasus KM50 ini Dipenuhi dengan bersandiwara hukum Yang penuh dengan rekayasa Dan penggiringan opini publik Dilihat dari banyaknya kejanggalan-kejanggalan Sebagai berikut Satu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Komnas HAM RI Memberikan simpulan bahwa peristiwa KM50 hanya melanggar HAM biasa Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang hak asasi manusia Padahal Peristiwa KM50 sejatinya adalah pelanggaran HAM berat Sebagaimana diatur dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang pengadilan hak asasi manusia Dua Komnas HAM RI hanya menyebut 4 orang anggota EPI Sebagai korban pelanggaran HAM Padahal total korban yang meninggal faktanya adalah 6 anggota Laskar EPI Tiga Komnas HAM RI meminta mengusut lebih lanjut Kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh Laskar EPI Padahal Hal ini mustahil terjadi Sebab pemilik Sebab menilik profil 6 Laskar EPI Maka statement kepemilikan senjata ini lebih layak disebut sebagai tuduhan Empat Jaksa penutup umum Semula melakukan pemberkasan perkara KM50 Berdasarkan keputusan Mahkabah Agung RI No. 152-KMA-SK-Romawi-8-2021 Tanggal 4 Agustus 2021 Tentang Penunjukan peradilan negeri Jakarta Timur Untuk meriksa dan memutus perkara pidana Pada Senin 23 Agustus 2021 Namun Hanya selang beberapa hari Kemudian pemeriksaan perkara dipindahkan ke pengadilan negeri Jakarta Selatan Berdasarkan surat keputusan Mahkabah Agung RI No. 187-KMA-SK-Romawi-9-2021 Tanggal 16 September 2021 Tentang Penunjukan pengadilan negeri Jakarta Selatan Untuk meriksa dan memutus perkara pidana Dan atas nama terdakwa Ibda M. Yusmin Orohorela Dan terdakwa Bribtu Fikri Ramadan Drop 5 Pasal yang dikenakan kepada para tersangka Hanya pasal 338 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Dan subsidiar pasal 2351 ayat 3 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Tentang pembunuhan dan pengeneyaan Padahal melihat konstruksi hukum peristiwa KM yang 40 Sepestinya Jaksa juga menerapkan ketentuan pasal 3340 KUHP Tentang pembunuhan berencana Dengan ancaman pidana seumur hidup Enam, sejak ditetapkan sebagai tersangka Terdakwa Ibda M. Yusmin Orohorela Dan terdakwa Bribtu Fikri Ramadan Tidak pernah ditahan Dan tidak dipecat dari institusi di mana mereka bekerja Padahal Habib Reisik Sihab Yang hanya melakukan pelanggaran protokol kesehatan Langsung ditahan Sejak ditetapkan sebagai tersangka Ketiga Koalisi menilai bahwa sebenarnya Kasus yang terjadi dalam peristiwa KM 50 Adalah kasus pelanggaran HAM berat Sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 Tentang pengadilan hak asasi manusia Sehingga Simpulan Komnas HAM Yang menyatakan kasus KM 50 Hanyalah pelanggaran HAM biasa Sebagai mana diatur dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 Tentang hak asasi manusia Adalah simpulan yang tidak sesuai dengan fakta Tidak dapat dipercaya Dan diduga kuat memuat Tendensi dan motif politik tertentu Keempat Koalisi setuju dan sependapat Dengan hasil kajian dan temuan Tim pemantau peristiwa pembunuhan TP3 Yang dengan tegas menyatakan bahwa Dalam peristiwa KM 50 Telah terjadi pelanggaran HAM berat Sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 Tentang pengadilan hak asasi manusia Kelima Koalisi menesak agar terhadap seluruh pelaku Yang terlibat dalam kejahatan pelanggaran HAM berat Dalam peristiwa KM 50 Baik aktor lapangan Maupun aktor intelektual Baik yang memerintah Yang melakukan Yang membantu Dan turut melakukan kejahatan pembunuhan 6 Laskar EPI Yang mendanai Atau menyetujui pembunuhan terhadap 6 Laskar EPI Kesemuanya wajib dituntut di muka hukum Berdasarkan ketentuan Pasal 37 Junto Pasal 9 Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 Tentang pengadilan hak asasi manusia Dengan ancaman maksimum pidana mati Sekali lagi Dengan ancaman maksimum pidana mati Takbir Berdasarkan 5 poin pendapat dan kesimpulan tersebut Maka Koalisi menyatakan Mosi tidak percaya kepada keseluruhan proses pendegakan hukum Terhadap pembantai 6 Laskar EPI Pada peristiwa kilometer 50 Koalisi hanya akan memberikan kepercayaan jika peristiwa KM 50 diproses dan diadili berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 Tentang pengadilan hak asasi manusia Yang membuktikan adanya pelanggaran hamperat Atas peristiwa pembunuhan terhadap 6 Laskar EPI Demikian pernyataan disampaikan Hasbunallah Huan Imal Wakil Jakarta 23 Oktober 2021 Koalisi Persaudan dan Advokasi Umat KPAI Diberacakan Ahmad Kozinuddin Sarjana Hukum selaku ketua umum Dihadiri dan disaksikan 1. Perwakilan keluarga korban 2. Aziz Zanduar S.H.M.H. Kuasa Hukum keluarga korban 3. Dr. Egi Sujana Mastal S.H.M.S.I. Ketua Umum TPUA 4. Dr. Marwan Batubara MSC Direktur Ires sekaligus TP3 5. Chandra Purna Irawan S.H.M.H. Ketua LBH Pelita Umat 6. Dr. Herman Kadir S.H.M.H. TPAI 7. Dr. Abdul Khairomadhan S.H.M.H. Direktur Hres Center 8. Novel Bamukmin S.H.M.A. Persaudaraan Alumni 21 9. Edi Mulyadi Wartawan FNN 10. Ustadz Irwan Saifullah selaku penasehat KPAU 11. Riki Fatamazaya selaku sekretaris KPAU 11. Segenap Wartawan dan tahu undangan yang hadir Demikian pernyataan sudah kami bacakan Langkah-langkah selanjutnya bahwa KPAU akan mengirimkan surat mausi tidak percaya Baik kepada Komnas HAM, Mahkamah Agung dan juga kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Agar apapun yang menjadi fonis kita tidak bertanggung jawab Dan justru kepada Mahkamah Agung kami akan meneruskan aspirasi dari TP3 Kami akan meminta tegas kepada Mahkamah Agung untuk menghentikan proses persidangan dagelan ini Dan kemudian segera melakukan proses peradilan dengan pendekatan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 Tentang pengadilan hak asasi manusia Demikian pernyataan dibacakan Mudah-mudahan ini bagian dari upaya kita membela para syuhada EPI dan diberi ridha oleh Allah SWT Dan mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah SWT Dilindungi oleh Allah SWT Tidak bisa disakiti oleh siapapun Tidak diberikan apapun kecuali ridha dari Allah SWT Dan tidak dapat disakiti baik dengan cara fisik, dengan cara hukum, kriminalisasi dan dengan apapun Karena kita diangkat derajahnya oleh Allah sebagai wali-wali Allah Yang dengan itu kita berkata dengan perkataan Allah Dan kita bertindak atas tindakan perintah Allah Dan mudah-mudahan kita berkumpul kelahan di surga Allah bersama 6 SWT Amin Takbir 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton